Brian dan Sally mengenyap pendidikan yang baik. Mereka bertemu dan akhirnya menikah. Mereka memiliki pekerjaan yang baik. Brian memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan multinasional, berpenghasilan besar, mendapat fasilitas dari kantor berupa mobil dan rumah. Mereka sangat menikmati hidup. Sering nongkrong bersama di coffee shop sepulang kantor, nonton di bioskop, mampu membeli baju dan tas yang matching, dan pergi berlibur sesekali. Tapi, kenyataan sebenarnya tidaklah demikian. Utang kartu kredit mereka terus menumpuk tak berujung. Setiap akhir bulan merasa kehabisan uang. Mereka memiliki barang-barang bagus, tetapi tabungan masa depan kacau balau. Brian dengan mudah membeli ini, tapi bukan ini. Tabungan 100 juta pun rasanya masih jauh sekali. Sudah kerja lebih dari 10 tahun, tapi belum sanggup membeli rumah sendiri. Masih tinggal di rumah milik kantor, dan mengendarai mobil milik kantor. Tanpa disadari, keluarga ini menggali lubang kemiskinan. Keuangan mereka hanya cukup untuk membiayai kehidupan keluarga saat ini. Mereka harus terus bekerja untuk menghasilkan uang. Pertanyaan yang paling ditakutkan adalah bagaimana jika mereka sudah tua, kemampuan bekerja sudah menurun, atau salah satu anggota keluarga terdianoksa penyakit serius yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Apakah kehidupan Brian dan Sally mencerminkan kehidupan Anda? Apakah saat ini Anda memiliki penghasilan, tetapi sebelum akhir bulan sudah merasa kehabisan uang? Memiliki hutang berkepanjangan yang tidak ada habisnya? Memiliki barang-barang bagus, tetapi khawatir karena tidak punya tabungan? Memiliki hidup yang berkecukupan, tetapi khawatir tidak mampu menyekolahkan anak-anak dengan baik. Memiliki rumah tinggal, tetapi berkemungkinan besar harus menjual rumah bagus ini karena tidak punya dana pension. Jika Anda menjawab ya pada salah satu saja pertanyaan tadi, saatnya untuk memperbaiki diri. Mau jadi seperti apa kita ini kalau ternyata kita sebetulnya hanya gaya dari luar saja? Mau hidup kropos seperti ini sampai kapan? Aha, mari kita mulai menabung. Nah, apakah menabung saja cukup? Berapa banyak yang bisa Anda sisikan untuk ditabung setiap bulan? Mari kita ambil contoh. Anda berencana untuk memiliki rumah dan mobil. Katakanlah harga rumah 600 juta dan harga mobil 200 juta. Jika Anda mampu menabung 5 juta per bulan, Anda membutuhkan 13 tahun untuk mendapatkan angka 800 juta. Masalahnya, inflasi membuat harga rumah dan mobil melambung tinggi. 800 juta akan menjadi 2,7 miliar 13 tahun kemudian, jika kita asumsikan rata-rata kenaikan barang 10% per tahun. Ini masih soal impian untuk membeli rumah dan mobil. Padahal, masih banyak kebutuhan lain yang perlu dipersiapkan jika ingin hidup lebih baik. Bagaimana dengan persiapan dana hari tua? Agar di saat tua dan tidak sanggup bekerja lagi, Anda punya tabungan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Asuransi untuk keluarga? Dana pendidikan untuk anak-anak? Dana tak terduga untuk keperluan dadakan jika dibutuhkan, seperti keluarga sakit, dan lain-lain. Artinya, Anda perlu lebih banyak uang untuk ditabung. Bayangkan jika satu bulan Anda hanya bisa menabung kurang dari 5 juta. Sudah jelas, jika langkah Anda hanyalah menabung, Anda seperti sedang menggali lubang kemiskinan. Hal utama yang perlu Anda lakukan adalah meningkatkan penghasilan Anda. Anda mungkin bertanya bagaimana saya bisa melakukan itu dengan segala kesibukan yang saya miliki sekarang. Apakah saya bisa tetap mencari income tambahan di luar sana tanpa mengganggu pekerjaan utama saya? Seandainya bisa, apa yang bisa saya kerjakan saat ini? Nah, langkah pertama yang perlu Anda lakukan saat ini adalah menghubungi teman yang menunjukkan video ini kepada Anda. Dia punya akses untuk jawaban dari pertanyaan Anda. Informasi. Itu yang Anda butuhkan saat ini. Terbukalah. Seperti parasut, pikiran hanya dapat bekerja saat terbuka. So, segera hubungi teman Anda dan dapatkan video informasi berikutnya.